What's up you guys, kembali lagi di channel gue Jadi di video ini, gue mau ngebahas mengenai journey funding pips gue yang minggu kedua berarti sekarang ya Sekarang adalah tanggal 1, bulan Desember, so happy new year first of all Dan ya, berhubung ini hari Senin, tanggal 1, market pun lagi tutup, karena mungkin lagi libur new year So ya hari ini gue mungkin akan menghabiskan waktu gue untuk filming, filming video ini termasuk salah satunya Dan juga untuk review kembali pengetahuan trading gue, belajar lagi, diasah lagi Dan ya mungkin gue bakal membawa temen-temen ngeliat apa aja sih yang gue lakuin gitu Ya selain filming, nanti juga gue bakal review konsep gue, jurnal gue So ya, dan nanti mungkin gue baru mulai trading hari Selasa Jadi nanti pas Selasa kita mungkin baru liat apakah akan ada trade atau enggak So, check it out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ya, ini sekarang gue lagi liat GBPUSD ya Gue mau nge-buy kalau dia bisa nge-break high yang ini, gue bakal nge-buy Tapi kalau belum ada konfirmasi, maka gue gak akan buy ya Nah, kalau untuk outlook yang di channel telegram gue, gue kirim tadi jam 2 lewat 14 Ya, gue bilang bias gue untuk GBPUSD hari ini masih akan bullish Candlenya tadi lagi kayak gini ya Dan kejadian di jam 3 itu udah keliatan tuh, udah mulai bullish sekarang Sesuai ekspektasi gue ya Ini semua real time Gak ada yang di-edit Jadi, itu outlook gue untuk hari ini GBPUSD Kalau nanti ada entry, gue bakal kasih tau kalian Nah, sesuai yang tadi gue bilang Ya, gue bakal buy kalau dia udah nge-break Dan sekarang dia udah nge-break Jadi, sekarang gue mau pasang entry buy dulu Gue mau please entry buy gue Sekarang Oke, ini trade pertama gue di akun funding Pips 50 ribu gue Trade pertama di hari selasa ya Kalian nanti lihat sendiri hasilnya win ataupun loss Oke, sekarang order gue sudah dijemput Dan kita lihat langsung di akun gue Itu sudah masuk ya Sekarang lagi floating loss You'll see how it goes Ya, tapi gue confident dengan trade ini Ya, win or lose, it doesn't matter Yang penting, trade ini sesuai dengan metode dan trading rules gue Oke, trade ini hampir aja SL Ya, barusan makan hampir SL tapi naik lagi Dan kita masih berada di dalam posisi ini ya Belum SL ya Ya, masih belum SL Kita masih berada di posisi ini Ya, dan sekarang mulai naik lagi Tapi, kalau misalkan SL pun gak ada masalah Oke, ternyata trade kita yang pertama hasilnya adalah SL Ataupun loss Psikologi gue gimana? Psikologi gue aman-aman aja Karena menurut gue ini semua soal probabilitas Dan ya, trade ini gue ambil dengan SOP dan Roles yang sudah sesuai So, ya ada yang perlu diperbaiki Dan mungkin Gue hanya akan trading lagi nanti di New York Session Jadi di London gue gak akan trading lagi Meskipun, ya kalau secara naluri gue tuh gatal gitu Pengen trading lagi di London Tapi, karena rules yang udah pernah gue bahas di video sebelumnya Gue bilang bahwa gue hanya akan ngambil Trade di London 1 Dan di New York maksimal 2 So, gue baru akan trading lagi di New York Nanti malam Itu pun kalau ada trade Kalau gak ada, then I will call it a day See you guys in New York Session Oke, sekarang udah jam 9 malam Udah sesi New York Udah quarter ke 3 So far gue belum dapat Posisi untuk entry Gue dari tadi lagi cari sell nih Dari area ini Ya Gue lagi cari sell Dan we'll see apakah nanti Akan ada trade di malam ini Tapi kalau udah lewat jam 12 Gue gak akan ambil trade Dan ya Kalau misalkan gak ada trade pun Berarti gue mengakhiri hari ini Dengan minus 0,5% Kalau misalkan gak ada trade Maka see you in the next day Tapi kalau ada trade Ya, kalian bakal tau Karena sehabis ini bakal ada Cuplikan trade-nya Tapi kalau gak ada Berarti See you in the next day Oke, sekarang gue lagi Posisi sell Di DPP USD Sekarang hari Rabu Jam 4 sore Gue ada posisi sell Kita lihat apakah posisi ini Profit atau loss Ya Ini sebenarnya trade Retracement Gue gak terlalu recommend Tapi Ya Gue lo sih Apakah SL atau TP Oke, kita bisa lihat sama-sama ya Sekarang Harga udah mulai turun Nanti Kalau dia kena TP 1 Di 1 banding 2 itu Gue bakal ambil 2,5 lot Kalau TP full Itu nanti di 1 banding 3 Itu posisinya Lagi running Ya Gue udah siap-siap TP half Nunggu dia jemput Level TP 1 I'll keep you guys updated Iya Harga beneran turun Dikit lagi Hit TP 1 Nanti kalau sempat Hit TP 1 nya gue rekam Gue rekam Kalau enggak Nanti lihat aja update nya Oke Dikit lagi TP Gue bakal TP half Oke Kita TP half ya Udah bunyi alert nya Done Beautiful stuff Ya Nice What a lovely price action Yes Tadi udah TP half Di 1 banding 2 Sekarang SL udah di BE Udah enggak ada resiko Dan kita bentar lagi Hit Full TP Ya We'll see ya Ya bisa aja harga balik lagi kan Ke BE Ya Nanti kalau dia BE Ataupun TP Gue bakal update lagi ke kalian Oke Ini posisinya lagi running sekarang Yang tadi gue udah TP half Ya Inilah kenapa Lu tuh gak perlu khawatir Kalau lu menghadapi loss Biasa aja guys Tuh Guys Langsung guys Baru juga ngomong Wah Ini udah mau TP full nih Udah mau TP full Tunggu ya Bentar ya Nah inilah kenapa Gue selalu bilang Bahwa di market tuh Nggak ada yang bisa nebak Apa yang bakal terjadi Ini udah ham Hampir hit TP full Dikit lagi Tapi harga lagi retrate sekarang Lagi naik lagi Ya Dan apakah psikologi gue terganggu Jelas enggak Gue juga bilang di grup Telegram gue Ya yang gratis ini Psikologi gue gak terganggu Biasa aja Karena probability mindset Bukan outcome mindset Ya Tinggal tunggu sekarang Hit TP full Atau break even Dan By the way Entry ini juga gue share Di grup Di telegram ini ya Real time Live No edit edit No rekayasa ya Tapi ya We'll see ya Nanti gue bakal update Apakah ini bakal jadi Break even Atau TP full We'll see guys Akhirnya guys TP full All glory to God God is good Ya Jadi profit gue Nanti gue Taruh di layar ini ya Gue hitung dulu ya Intinya TP full Dan yes Inilah kenapa Lo jangan pernah biarin Hasil satu hari Ataupun satu trade Itu mengganggu psikologi lo See you in the next trade Oke sekarang kita di New York session Jam setengah Sebas malam Gue baru aja Entry sell Tepat di candle ini Ya Ini Entry gue Ya lagi running Ya di candle itu Saya lihat sendiri Lagi running profit Ya we'll see Akhirnya gimana Win or lose I'm happy Karena trade ini Sesuai dengan Metode dan Trading rules gue I'll keep you guys Updated Puji Tuhan Baru aja entry Langsung turun Sekencang itu guys Ya by the way ini Setup itu juga Udah gue share Di grup telegram gue ya Secara free Gue kirim Jam setengah Sebelas Gue entry Ya kalau bisa Cek sendiri Di chart GBPUSD kalian Di trading view Sekarang posisinya Lagi running Ini Ya Mantap jiwa Funded trader Indonesia David Darmawan All glory to God Oke Rubung sekarang itu Udah mau jam 12 malam Dan rules gue adalah Gue gak mau hold Overnight Maka nanti begitu Harga ini Break low yang ini Gue bakal ambil 30% Ya dan Kalau misalkan sebelum Jam 12 Dia nyentuh lagi Ke area 1 banding 2 Gue bakal ambil lagi 30% Dan nanti Jam 12 Gue bakal close All position No matter what We'll see ya Bakal gue update Oke gue bakal ambil 30% Sekarang Nice Done Ya 30% Disitu Dan kalau udah nyentuh 1 banding 2 Gue bakal ambil lagi 30% lagi Oke by the way SL nya udah gue pindahin kesini Udah gue trailing Dan gue bakal ngambil 30% lagi nanti Di level ini Ya Di level 1 banding 2 Dan full TP nya Masih disini Di 1 banding 3 Ya We'll see how it goes Cuman ingat Kalau udah jam 12 Ya which is 1 jam lagi Gue bakal close Secara manual Semua posisi gue Oke Gue close Manual Ya Di garis ini Sisa posisinya Ya Sebelum dia Ke break event Dan Threat ini Membukukan profit Buat gue itu 172 Ya anggap aja Sekitar 0,5% lah ya So ya Sekarang posisi akun gue itu Lagi plus 1% Mantap That's it for the day Thank you guys Gue akan update lagi besok Kalau besok ada trade Bakal gue update Kalau enggak Ya berarti Enggak ada trade So that's it for the day All glory to God God bless Oke guys Sekarang hari Kamis Ya Kita baru aja masuk market Di sesi London Jadi tadi jam 1 tuh Gue ada kirim outlook Ke channel telegram free ini Ya Gue bilang bahwa harga Akan Ngambil Asia high Dan Previous day high Ya Ini outcast gue Oke Dan Jam 2 Kejadian Seperti yang Gue Perkirakan Inilah kenapa Gue selalu bilang Bahwa di market Harga itu bergerak Bukan secara random Ya Tapi ada alasannya Nah Jadi Untuk London Gue akan cari kesempatan Untuk buy Kalau dia masih mau Bullish Tapi kalau dia udah siap Untuk Change Instead of delivery Maka gue akan cari Sell We'll see I'll keep you guys updated FBG Tapi ditembus Ya Berarti masih Nah ingat kata gue Ingat kata gue yang tadi ya Perhatiin Di Monthly BC itu Di Monthly Yang bisa itu diperhatiin Karena itu merupakan Place of interest Harga pun Kalau di Trace nanti Kalau dailynya turun Ya Itu untuk Mitigasi Monthly BC nya Ya Bukan untuk Ganti arah Gitu Nah Itu Ya Udah mulai Kebuka ya Fikiran ya Mantap ya Terakhir Eh Terakhir Yang disini Atau yang disini Oke Gue kedatangan Kursi ini Ini adalah kursi Yang gue beli Untuk trading Setup gue Sebelumnya Gue pake kursi Kayak gini Ya Dan Sangat-sangat Tidak bagus Untuk kenyamanan Trading gue Ya Mari kita rakit Kursi ini Dan semoga Dengan kursi ini Gue makin cuan lagi Akhirnya Kursinya jadi guys Kursi ini Jauh lebih nyaman Daripada kursi Yang sebelumnya Dan kenyamanan Adalah hal yang Penting juga Dalam trading Jadi supaya Mental capital Terjaga Dan kesehatan Tubuh juga terjaga Mantap jiwa Oke Sekarang udah Jam 1 malam Dan gue udah bilang Ke grup telegram gue Bahwa hari ini Sepertinya no trade Dan memang gak ada trade Nah yang menarik tadi Pas gue lagi live streaming Ya Ada orang yang Nge-buy GU dari sini Ya udah sempet Naik sampe sini Sebelum harga turun Gue udah bilang Lebih baik kalian yang buy Ambil profit sebagian Karena Menurut gue itu Masih bakal lanjut turun Dan untungnya Mereka udah TP Ya Dan yang Kalau mereka gak TP Ya kita bisa lihat Harga udah turun lagi Ya Gue udah bilang Bahkan gue langsung Pastiin lagi di telegram Ya Gue bilang GU beneran turun Seperti yang gue bilang Di live tadi Buat yang buy GU Udah pada TP belum Pas gue suruh TP Tadi sebelum turun Kalau udah Kasih amun api Itu langsung banyak Yang kasih amun api So Inilah kenapa guys Gue sering Gue sering banget bilang Bahwa Dalam trading Ya Lu kalau udah punya bias Ya lu jangan peduliin bias orang Ya Tadi pas Ada orang yang Gue buy Gue buy Udah terbang nih Udah terbang nih Gue gak sama sekali Gak terpengaruh Kenapa Karena menurut gue Sekarang bukan saat yang tepat Untung nge-buy Bias gue masih sell Ya Sampai akhirnya harga beneran turun Dan kalau gue ikutin mereka nge-buy Bisa-bisa aja gue kena SL nanti Gitu Ya Itulah pentingnya punya pendirian sendiri Di dalam trading So That's it for today No trade for today And See you tomorrow Well actually Today Karena sekarang udah jumpat ya Hari ini bakal menarik sih Hari jumpat bakal menarik Bakal ada NFP Besok malam So See you guys Oke sekarang gue lagi ada entry posisi sell disini Ya Dan Gue posisi ini udah gue share ke Telegram secara real time Dan ke Murid-murid private gue secara live Mereka ngeliat langsung Tadi gue entry So Ya We'll see How this trade gonna go Ya Tapi sekarang udah mulai turun tuh Oke Posisi tadi udah hit TP1 Gue udah ambil 50% Ya Disaksiin langsung sama murid-murid private gue disini Ya Dan sekarang Posisi gue Tinggal 50% lagi Tinggal tunggu hit TP3 Di garis merah itu Udah gak ada resiko Udah risk free Mantap ya Mantap So Mantap Mantap All glory to God guys All glory to God Oke guys Posisinya dikit lagi TP full Ya We'll see Nanti gue kabarin Kalau udah TP full Tapi ini dikit lagi Harusnya sih TP full ya But we'll see Ya We never know Kalau misalkan TP full Berarti Akun gue bakal jadi sekitar Profit 2%an lebih ya Ya Terus sih Dikit lagi Harusnya Oke Full TP hit guys Puji Tuhan Ya Posisi udah gue kulus Jadi Ya Trade ini sekitar 2,5R Berarti kalau gue pake Setengah persen Jadi 1,25% Ya Puji Tuhan London session is done See you guys In the New York session Tonight Ya By the way Semua trade yang gue ambil Gue dokumentasikan semua Gak ada yang gue tutup-tutupin Ya So far Puji Tuhan Gue baru loss satu kali Sisanya gue win Ya Thank you Jesus See you guys In the New York session Oke guys Sekarang udah Jam Hampir jam 12 malem Di hari Jumat So this is the last Trading day of the week Dan gue gak ada trade lagi Di New York Trade gue cuma tadi Pas London Yang profit tadi Dan ya So that's it Mungkin besok gue akan Videoin recap Mengenai Semua trade yang gue ambil Itu apa aja Di minggu ini Dan Progress funding Pips gue Diakhiri di Plus ataupun Minus berapa So yeah That's it For the week So Kita sekarang Berada di Penghujung minggu Week pertama Daripada Funding Pips Challenge Jadi hari ini Gue mau recap Semua trade yang gue ambil Jadi di minggu ini Gue itu hanya mengambil Empat trade secara keseluruhan Dan semua track recordnya History tradenya itu jelas Gue share semuanya Ke grup telegram Dan ya Kalian bisa cek sendiri Nanti di video ini Gue kasih scroll Ininya Scroll Trade-trade yang gue ambilnya Kalian bisa lihat sendiri nanti Nah di hari Selasa Di hari trading pertama Di tahun 2024 Itu gue mengambil Satu trade Dan trade ini Ternyata menjadi Sebuah loss Jadi trade pertama Di tahun 2024 Dan trade pertama Di akun funding Pips gue ini Adalah sebuah loss Nah untuk orang Yang mungkin Psikologinya itu Belum jadi Sebagai seorang trader Ketika mereka Diadapkan dengan Hal seperti ini Gue percaya Pasti mental mereka down Oke Dan inilah kenapa Menurut gue Di dalam trading Psychology Is also key Beside Technical analysis Karena Kalau misalkan Di hari Selasa itu Gue mendapatkan loss Dan gue Membiarkan diri gue itu Lose My confidence Gue membiarkan diri gue Kehilangan Confident Confident akan Strategi gue Dan kemampuan gue Sebagai seorang trader Maka di hari keesokannya Di hari Rabu Gue tidak akan bisa Mengambil dua trade Yang dimana Dua-dua trade ini Semua menjadi Win Oke Jadi tadi hari Selasa Gue loss Itu loss sekitar Gue lagi liat di laptop Loss sekitar Ya 0,5% Ataupun 1 R Ya kita pake Satuan R Risk Oke Gue kehilangan 1 R Dan Di hari Rabu Itu gue profit Dua-duanya Trade itu Gue gabungin ya 626,5 626,5 626,5 Ditambah 172,8 Ya Dibagi 250 Gue dapet 3,19 R Ya Ini Kalau misalkan gue hilang Confident Hanya gara-gara Gue membiarkan diri gue itu Fokus terhadap hasil trade Per Trade Ataupun per hari Maka gue tidak akan mendapatkan Keuntungan ini Di hari Rabu Nah setelah itu Di hari Kamis Gue sama sekali gak ada trade Gue udah bilang dari hari Kamis itu Dari pagi Bahwa gue bakal cari sale Dan Ketika di hari Kamis malamnya Di sesi New York Gue lagi live streaming Ya gue ketinggalan entry untuk sale Apakah gue membiarkan hal itu Menggaguh psikologi gue No Kenapa Because at least My analysis Is right Gue senang ketika analisa gue benar Dan Ketika harga meninggalkan gue Ya gue It's no problem Kenapa Karena sama seperti Ini boost yang akan datang Setiap menit di halte Gue percaya Masih akan ada setup Berikut-berikutnya Yang akan datang menghampiri gue So I don't let it bother me And I still You know I'm still fokus To the next day Gue hanya peduli kepada Opportunity selanjutnya Bukan yang sudah berlalu Dan Hal itu membuat Gue bisa meraih profit Di hari Jumat Ketika gue mengambil Hanya satu trade Dan trade ini Win Trade ini Membuahkan profit 595 dollar Ya Berarti kalau gue bagi Kedalam 250 Karena risk per trade gue 250 Gue mendapatkan profit 2,38 R Ya Dan Setelah semua ini Di Diakumulasi Dan dijumlakan Maka Kita berakhir Dengan hasil akhir Untuk akun funding Pips 50 ribu gue ini 2,2% Ya Jadi gue profit 1127 Dan itu adalah 2% dari Keseluruhan equity Yang ada di akun challenge ini Jadi kalau kita Menggunakan satuan R Dalam suatu minggu Gue dapat 4,4 R Ya Which is It's a good return Oke Dan semua ini Bisa gue dapatkan Pertama Karena gue tidak kehilangan Confidence Gue menggunakan Probability mindset Bukan Outcome mindset Dan ketiga Last but not least Semua ini Hanya karena Kasih karunia Tuhan Di dalam hidup gue So that's it For the first week Of this challenge Ya gue bakal update terus Di minggu ke depannya Mengenai bagaimana Next week performa gue So for This week It's already done Dan We'll see How this challenge Gonna go See you guys in the next video And remember Let's be better Together See you guys I'll see you guys I'll see you guys